oke kali ini saya akan berbagi tips atau memberikan teknik cara merekam game pada handphone android tanpa harus menginstall aplikasi dari pihak luar karena kalau dari pihak luar akan memperberat dari handphone kita dan kadang itu ada watermarknya oke mungkin bagi beberapa yang sudah tahu mungkin bisa kasih saran dan masukan yang lain lagi supaya mempermudah teman-teman kita ini saya tujukan bagi rekan-rekan kita yang masih mau menjalani menitik karir di dunia youtubers tapi bingung mau pakai konten atau buat mau buat materi apa oke untuk tekniknya ini cukup mudah dan simple jadi kita hanya menggunakan Google Play games ya seperti kita tahu play games ini fungsinya dia adalah menyimpan atau mememori merekam mengingat tentang game-game yang sudah kita mainkan dan dan apabila kita mau berpindah ke device yang lain jadi tak perlu memulai game itu dari awal lagi jadi kita bisa melanjutkan dari seri game yang sebelumnya oke untuk penggunaannya cukup mudah ini saya dipakai handphone biasa oke kita klik play games oke jadi yang saya mainkan adalah rekam alur game ini oke mungkin ada yang benar-benar mas kok nggak bisa pastikan play games sudah terinstall misal belum benar ya diinstall dulu mas kok masih belum bisa pastikan juga Google Play gamenya sudah di update atau mas kok tetap nggak bisa pasti bisa usaha yang benar oke sebagai contoh ini akan saya merekam sebuah game 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 yang sudah kita install disini oke nanti akan lekap alur game Anda ini akan kita sesuaikan dengan kualitas ini saya pakai kualitas yang rendah 720 HD oke nanti akan saya coba kualitas 70 sama 480 nah nanti akan tampil thumbnailnya disini untuk game nya jadi nantikan tampil thumbnail wajah kita disini kemudian ini untuk mulai-mulai recording ini untuk memplay ini untuk voice jadi voice kita bisa kita matikan disini tapi saya sarankan bagi yang bermain di YouTube untuk channel game pastikan Anda bisa menyalakan jadi Anda bisa berkomentar ketika gamenya dimulai oke nanti setelah gamenya ini masuk saya akan berpindah ke layar dari hasil screen recordnya dari game ini oke ini saya mulai sebagai contoh saya menggunakan game real racing saya sangat suka game bergenre balap seperti ini oke untuk yang sebagai sampel kita pakai yang mudah saja dulu nah jadi kita bisa berkomentar tentang permainan kita atau tentang game ini saya sarankan untuk bagi yang mau mereview sebuah game pastikan Anda memainkan terlebih dahulu supaya Anda bisa membuat bahan tentang apa yang akan di review atau kalian bahas tentang game ini sekarang kita mau melakukan apa yang akan diuruskan Nah, kita mengebut kecil dengan mengebut kecil. Nah, bantuan-bantuan ini sudah bagus. Nah, seperti ini, karena dia banyak berangkatnya bagus. Dan setelah waktu itu, punya arah setelah itu jadinya. Jadi, kita akan menggareng kecil. Atau perbedaannya, kita akan pakai ini garing. Bagaimana? Nah, biasa. Oke kita di nomor tempat mengakhiri rekod sebuah game disini kan ada tanda titiknya itu kita klik desktop maka nanti game ini akan disimpan Oke video simpan gallery yang ini bisa videonya bisa kita putar dan bisa kita upload mungkin bagi teman-teman saya sarankan untuk mereview game-game yang masih baru di place baru jadi sasaran saya ini ada game-game yang baru-baru ini kita mainkan terus kemudian direview ini sudah tersebagi untuk konten daripada harus nyolong video atau yang lainnya Oke bantu selesai dengan klik tombol like subscribe dan share ke teman-teman anda Terima kasih